Beruntung banget bisa berkunjung ke Museum Mini Sisa Hartaku Yaitu rumah yang terkena erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu Nah kira-kira keserohannya seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sekalian bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga setelah fiat ya Amin amin ya robbal alamin Baik sesuai dengan opening video tadi bahwa kali ini aku sedang jalan-jalan ke salah satu tempat wisata gitu ya Tepatnya dari serangkaian wisata Lava Merapi teman-teman Dan sebagai lokasi pertama dari serangkaian wisata Lava Merapi ini Kita berkunjung ke Museum Mini Sisa Hartaku Yang terletak di area kawasan wisata Gunung Merapi teman-teman Museum Mini Sisa Hartaku ini adalah sebuah museum yang menyimpan sisa-sisa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu Perjalanan dari tempat kami turun dari bis dan naik ke jeep ini Menuju ke lokasi wisata Museum Mini Sisa Hartaku ini juga cukup jauh ya teman-teman Kurang lebih sekitar 10-15 menitan aja Dan jalannya disini juga teman-teman lihat sendiri Cukup kecil gitu ya Dan dikeliling oleh area pepohonan yang cukup rindang Oke kita sudah sampai di kawasan wisata Museum Mini Sisa Hartaku nya Dan disini kami harus memarkirkan mobil jeepnya terlebih dahulu Setelah kami parkir mobilnya Kami coba memasuki kawasan wisatanya gitu ya teman-teman Jadi disini juga sudah banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir Dan bersebelahan banget sama lokasi rumah tempat yang akan kami tuju tentunya gitu ya Jadi lokasi ini merupakan sisa-sisa letusan Gunung Merapi teman-teman Kita coba dengarkan penjelasan dari pemandu wisatanya yang sudah menanti Atau menunggu kami di depan sana itu tadi Bersambung Merapi tempatnya berada di Museum Mini Sisa Hartaku Oke Bersambung Merapi tempatnya dulu disini Ini biar dilengarkan atau Oke 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 Kita akan sampai di desain kita yang pertama Kepada peredaran kita yang pertama Kita tempatnya berada di Museum Mini Sisa Hartaku Jadi Museum Mini Sisa Hartaku ini adalah rumah warga yang terkena air di trafik di tahun 2010 Nah untuk di rumah ini Ini pembeli rumah yang pertama Ini adalah Bapak Rian atau Bapak Rian Kita tempatnya di sini Nah nanti kita pesan ke Bapak Rian kedua Kita tempat Bapak Rian di Wazi Bapak Rian kita tempatnya di Wazi Bapak Rian kita tempatnya di Wazi Berada selaku orang tua dari Bapak Rian Nah untuk sekarang kita berdiri di Ini kita sekarang berada di daerah desa Petung Harjo Kurang-kosli penjisaan sini dekat pun terpalingan Kita tarahnya berada di 7 km Atau kita sedang memasuki di Radius dan Asri Merah 2 Dengan kekejadian di Erupsi di tahun 2010 Di pedesaan Petung Harjo sendiri Ini tidak dilakukan kurban jiwa Contoh nama seripun Jadi para warga sekitar ini Sudah mengkotongkan koma mereka masing-masing Seperti itu Oke Di sini juga ada kerangka sapi Ini kerangka sapi asli Jadi untuk menyimpulkan Bapak-bapak para universitas ini Ekonominya Dulu sebelum terjadi Erupsi Itu menjadi peternak sapi susu perang Mereka satu rumah Itu memiliki 5 sapi susu perang Karena ekonomi dari para warga sekitar ini Menjadi peternak sapi susu perang Dan dulu sebelum terkena Erupsi tahun 2010 Perkampungan sini Ini duanya jeruk tempat wisata Pertama wisata peternak sapi susu perang Terus yang kedua Ini memiliki praktek bisa wisata Pertama Oke Ayo sekarang Ayo Jadi di tempat ini banyak banget Sisa-sisa Barang gitu ya temen-temen yang Ditinggalkan oleh pemiliknya Dari Bencana Bencana gitu ya Dan ini masih alami banget temen-temen Dan jujur Aku ketika berkunjung ke tempat ini Merinding Melihat Semua Keadaan Dan Foto-fotonya gitu ya temen-temen Terlebih melihat barang-barang yang Yang sudah disajikan ini Dan ini alami banget Dan belum pernah dibersihkan Sama Pemilik rumahnya gitu ya temen-temen Dan katanya pemilik rumahnya juga sudah meninggalkan tempat ini Dan menjadikannya sebagai tempat wisata gitu Melihat kondisi dan keadaan rumah ini Aku nggak bisa membayangkan bagaimana penghuni rumah ini Ketika terjadi erupsi pada tahun 2010 lalu Jadi Katanya ini kan Terjadi ketika dini hari Jadi nggak bisa kebayang bagaimana Hirup ikutnya Masyarakat yang kabur Untuk Meninggalkan desa ini temen-temen Jadi jujur aku Merinding sekali gitu ya Dan nggak bisa membayangin Bagaimana sih keadaannya ketika itu Menurut pemandu wisatanya Rumah ini merupakan Tempat wisata juga gitu ya Tempat wisata Sapi perah gitu temen-temen Jadi sekarang sudah dijadikan museum ini Nanti kita coba lihat di area belakang Disana juga sudah ada Apa namanya Kawasan untuk bermain gamelan Dan yang lainnya Jadi Ya gitu deh Nggak bisa berkata-kata Ketika Berada di tempat ini Tengok 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton